Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gesha Amunjib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin ya Rabbal Alamin Alright guys Gimana nih sehat kan Sehat lah Alhamdulillah Kita doakan yang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Oleh Allah SWT Dan juga yang belum bekerja Semoga segera dapat bekerjaan Amin Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini sangat-sangat menarik sekali Berkenaan hari raya yang ada di Malaysia Nah tanpa penama-nama langsung saja guys Kita play videonya Let's go Perayaan hari lebaran Memang menjadi hari yang selalu dinantikan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia Hari Raya Idul Fitri dikenal juga sebagai hari kemenangan Yaitu sebuah kemenangan dari diri sendiri yang tidak hanya mampu menahan rasa haus dan lapar Tetapi juga sebuah kemenangan dari dilenggu hawa nafsu duniawi Kita selaku hamba Allah SWT Hanya menyembah kepadanya dan selalu berharap atas rahmat dan ridonya Ketika sebulan penuh lamanya dalam perjuangan memperbaiki diri di bulan Ramadan Dan tak heran jika umat muslim merayakan hari kemenangan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan berbagai cara oleh umat muslim di penjuru dunia Dengan cara yang unik dan ciri khasnya masing-masing di setiap negara Sama seperti halnya di Indonesia Negara tetangga Malaysia juga memiliki banyak tradisi untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri Tradisi lebaran di Malaysia memang tidak berbeda jauh dengan di Indonesia Meskipun begitu, saudara serumpun ini juga mempunyai beberapa hal yang berbeda dalam menyambut Dan merayakan perayaan hari kemenangan ini Lantas, bagaimanakah tradisi lebaran di Malaysia? Mari kita simak ulasan singkatnya berikut ini 1. Memuliakan Kaum Duwafa dan Anak Yatim Menyantuni anak yatim dan kaum duwafa atau kaum yang kurang mampu Sangat dianjurkan di negeri jiran tersebut Para anak yatim dan kaum duwafa sangat dimuliakan oleh pemerintah dan penduduk Malaysia Mereka mendapatkan santunan dengan sistem door-to-door Baik dari pihak pemerintah maupun dari penduduk Malaysia Anak yatim dan kaum duwafa tidak perlu khawatir lagi dalam menjalani kehidupan Karena pemerintah Malaysia sudah menjamin keberlangsungan kehidupan mereka 2. Tidak adanya takbir keliling Takbir di negara Malaysia biasanya hanya dikumandangkan di masjid-masjid Atau di surau-surau saja Dengan tidak adanya tradisi takbir keliling tersebut Maka jalan-jalan di kota besar menjadi lengang Karena ditinggal mudik ke kampung halaman oleh para penduduknya Meskipun demikian Hari lebaran di Malaysia tetap disambut dengan penuh sukacita oleh semua masyarakatnya Dan sedikitpun tidak mengurangi keagungan hari kemenangan tersebut di Malaysia 3. Takbir hanya sebentar Selain tidak adanya takbir keliling Di Malaysia takbir dilakukan hanya sebentar saja Takbir biasanya dikumandangkan selepas sholat isya Hal ini menjadi salah satu tradisi lebaran di Malaysia Yang sudah dilakukan dan membudaya sejak dulu hingga saat ini Maka dari itu, suasana malam hari menjelang hari Raya Idul Fitri di Malaysia Akan nampak jauh lebih tenang 4. Balik Kampung Balik Kampung atau Mudik Adalah salah satu tradisi lebaran yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia Sama juga seperti masyarakat di Indonesia Balik Kampung ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang merantau Atau tinggal jauh dari kampung halaman Dan biasanya, mereka akan pulang ke kampung halaman pada saat lebaran tiba Tradisi balik kampung ini Sudah menjadi agenda tahunan yang terus berlangsung hingga saat ini Dari dulu ya Dimana seluruh masyarakat yang tinggal di perantauan Akan berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing Wah, seronok Dan mereka akan merayakan hari kemenangan tersebut Secara bersama-sama dengan keluarga tercinta 5. Memasak Makanan Khas Lebaran Masakan khas lebaran di Malaysia memang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia Biasanya saat lebaran tiba, masyarakat di Malaysia juga memasak hidangan khas lebaran Setiap keluarga biasanya akan membuat beberapa menu masakan Seperti ketupat, rendang, lemang, dan berbagai macam kue kering yang dikenal dengan sebutan Kuih Raya Hidangan makanan ringan hingga makanan berat Semua tersaji saat lebaran tiba 6. Jamuan Raya Jamuan Raya atau dikenal juga dengan open house Juga menjadi salah satu tradisi saat lebaran di Malaysia Yang masih dilakukan hingga saat ini Saat lebaran tiba, setiap rumah di Malaysia akan menggelar tradisi Jamuan Raya Meskipun sang tamu bukan beragama Islam Mereka tetap diperbolehkan untuk datang berkunjung Pada Jamuan Raya ini, biasanya sudah disediakan berbagai ragam menu masakan khas idul fitri yang lezat dan nikmat Tak hanya itu, momen ini biasanya juga digunakan untuk membagikan uang raya kepada anak-anak maupun saudara 7. Silaturahmi Masyarakat Malaysia, biasanya melakukan silaturahmi ke rumah-rumah saudara ataupun tetangga Hal ini dilakukan untuk tetap mempererat tali silaturahmi Agar hubungan antar saudara ataupun tetangga tidak sampai terputus karena kesibukan masing-masing di setiap harinya Maka pada momen lebaran inilah, mereka bisa saling bertukar kabar antar keluarga Tak heran, jika Semarak lebaran sangat terasa di Malaysia Dan kita akan melihat banyak orang berlalu-lalang saling mengunjungi satu dengan lainnya 8. Saling Bermaafan Saat melakukan silaturahmi, tak lupa mereka juga saling bermaaf-maafan dengan saudara ataupun tetangga Momen ini cukup mengagumkan karena sebagai bentuk saling memaafkan antar manusia Dari semua kesalahan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja Meskipun jarang sekali bertemu dan hanya bisa berkumpul saat lebaran saja Tradisi lebaran saling bermaaf-maafan ini tetap dilakukan Hal ini juga mampu membangun kerekatan dan kedekatan antar keluarga besar yang tinggalnya saling berjauhan 9. Mengenakan pakaian tradisional Di Malaysia saat perayaan Idul Fitri biasanya masyarakat identik dengan mengenakan pakaian tradisional Yaitu baju Melayu dikenakan oleh para pria dan baju kurung dikenakan oleh para wanita 10. Berkunjung ke makam Tradisi lebaran di Malaysia yang terakhir adalah berkunjung ke makam atau ziarah kubur Tradisi berkunjung ke makam ini biasanya dilakukan untuk bersiarah kubur ke makam orang-orang terdekat Ataupun keluarga yang sudah tiada Masyarakat muslim di Malaysia biasanya akan melakukan hal tersebut setelah sholat Idul Fitri selesai ditunaikan Tradisi ini telah ada sejak dahulu kala, namun sampai saat ini masih terus dilakukan Saat berkunjung ke makam, biasanya anggota keluarga yang datang akan mengirimkan doa Dan menabur bunga di pemakaman kerabat keluarga yang telah tiada Dengan demikian, itulah kekayaan dan keunikan tradisi lebaran masyarakat di negara tetangga kita, Malaysia Yang telah kita eksplorasi bersama-sama Semoga kita dapat terus merayakan momen suci ini dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat berbagi Jangan lupa untuk terus ikuti konten-konten menarik kami di channel kesayangan kita bersama ini Jika sahabat ingin menambahkan atau merevisi ulasan singkat ini, silahkan dituliskan di kolom komentar Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya 10 tradisi lebaran Malaysia yang sangat-sangat meriah Dan suasana kebersamaan dan kekayaan budaya itu sangat-sangat banyak disana ya guys ya Nah, karena memang apa ya guys ya Kalau kita lihat juga dan kita ketahui juga ya Kita itu hampir sama antara Malaysia dan Indonesia Masalah istilahnya tradisi dan juga apa yang namanya ya Budaya gitu kan Soek teman ataupun mohon maaf lahir dan batin, maaf-maafan Terus jalan ke tetangga, ke jiran-jiran Itu hampir sama semua ya guys ya Dan itulah tadi ya guys ya 10 tradisi yang ada di Malaysia Dan semoga itu bermanfaat untuk kita semua Dan benar-benar wawasan dan pengetahuan kita semua Amin, amin, ya rabbal alamin Dan gimana komentar teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Saya Amin Utudriya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax